Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Erika Ranu Kadangboa NIM L01191148 Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas salah satu Anggota dari film Moluska Yaitu Simbiola Fervestilio Simbiola Fervestilio memiliki cangkang yang berwarna hijau Dengan corak kecoklatan Memiliki permukaan cangkang bagian dorsal dan joventral Yang halus dan mengkilat Simbiola Fervestilio memiliki panjang cangkang Sekitar 6,8 cm Dan lebar cangkang yang 3,5 cm Dengan bagian spire pendek dan bagian body wall memancap Serta memiliki aperture yang melebar serta berwarna putih Serta arah putaran cangkang ke kanan Atau biasa disebut dengan dextral Terdapat siponal canal pada bagian arterior Dan memiliki duri-duri pada bagian arterior Sebut dengan spinus Gastropoda jenis ini memiliki cangkang yang berlipat-lipat Yang disebut dengan Columelar folds Yang berjumlah 4 buah Yang tersusun secara miring pada bagian cangkang Sebagian besar anggota ordo neogastropoda memiliki siklusi hidup Yaitu dari embryo Berkembang menjadi larva tropopor planktonik Yang kemudian menjadi beludru remaja sebelum menjadi dewasa Gastropoda memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perairan Yaitu berperan dalam rantai makanan Gastropoda sendiri memiliki sifat herbivore, carnivore Dan memakan organisme kecil yang sudah mati Simbiola fervestilio tersebar di Australia, Indonesia, Papua New Guinea, dan Filipina Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup dalam ekosistem akuatik Simbiola fervestilio sendiri dapat hidup pada suhu perairan 27,6 derajat celcius sampai dengan 29,3 derajat celcius Tingkat kerentanan hidup 10 dari 100 Spesies ini dapat ditemukan pada rentang kedalaman 0 sampai 20 meter Di bawah permukaan air Habitannya ialah pada permukaan pasir atau di dalam air Yang disebut juga dengan infona Tapi dapat juga ditemukan pada ekosistem lamun Demikianlah video yang telah saya buat Kurang dan lebih banyaknya Mohon maafkan sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!